Nah di Jawa Tengah kebetulan di survei kita di bulan Mei, gitu, akhir bulan Mei kalau ditanya kira-kira siapa yang dinilai punya pengaruh dan omongan plus pendapatnya akan didengar paling tinggi memang Jokowi jadi ketika Puan menyebut soal Kaisang masuk nominasi bukan tidak mungkin ini bagian dari proses transformasi yang mungkin bagi PDIP, politik itu kalau udah selesai ya saatnya untuk melakukan rekonsiliasi politik kalau ditanya kira-kira Kaisang ini baiknya di Jakarta atau di Jawa Tengah saya lebih meng-endorse di Jawa Tengah tinggal diuji siapa yang kuat apakah banteng itu akan tetap merah di Jawa Tengah atau ganti dengan kekuatan politik Jokowi dengan adanya Kaisang begitu, tapi kalau yang dimajukan Kaisang ini Jokowi banget nggak ada perdamaian sepertinya Halo sahabat DC kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat tampil di program politik 442 pada kesempatan itu Adi Prayitno mengucapkan fakta menarik berdasarkan survei lembaganya terkait Jokowi menurutnya berdasarkan survei yang dia lakukan khususnya di Jawa Tengah Jokowi adalah sosok yang paling didengar masyarakat dia pun mengaku berharap Kaisang Pangarep maju di Pilgup Jawa Tengah karena dengan demikian pertarungan Jokowi efek dan PD perjuangan akan benar-benar kembali terjadi apalagi Jawa Tengah diklaim PD perjuangan sebagai kandangnya atau basisnya terperlu berlama-lama yuk kita simak bersama video berikut ini Ahmad Lutfi bisa jadi bingung dong ya kalau Pak Jokowi kayak turun tangan juga di Jawa Tengah kan dulu seakan-akan kalau bicara tentang calon Kim di Jawa Tengah kan seakan-akan hanya dikunci untuk Ahmad Lutfi iya kan karena memang ini spotlightnya sudah penuh nih iya jadi kalau jagoan dari kubu kekuasaan pemerintah nggak ada yang lain kan pasti ngomongnya Ahmad Lutfi tapi ketika saya mau bilang gini deh ini Pak Prabowo ngejagoinnya Ahmad Lutfi gitu boleh dong nggak tahu kalau karena masih ada nama Pak Sudaryono itu urusan elit lah tapi kalau tiba-tiba muncul di survei itu nama Kaisang menjulang sampai langit Sidratul Muntahasana nah itu yang disebut jadi orang di Kim yang mau maju ini agak gelisah jadi Ahmad Lutfi yang selalu di mention oleh partai-partai pendukung Prabowo Gibran tapi kalau muncul nama lain yang jauh lebih keren jauh lebih hebat namanya lebih menjulang namanya Kaisang bukan Dina mungkin ini was-was juga tidurnya pun juga rada-rada nggak nyenyak jangan-jangan nanti partai-partai yang dulu menyebut Pak Ahmad Lutfi akan dimajukan kalau berubah iman politiknya mau gimana karena pasti yang diukur salah satunya kan variable survey jadi dalam konteks itulah pencalonan kandidasi ini Pak Jokowi masih bisa berperan soalnya benar kan Agustus sudah harus resmi nama-namanya berarti Pak Jokowi masih bisa kasih saran bahasanya dan walaupun nanti pilkadanya baru berlangsung November di titik ini kalau saya jadi Pak Ahmad Lutfi juga kan saya mau maju terus tapi ada Kaisang nih anaknya Bapak kan saya patuh pada Bapak gitu kira-kira Mas Adi ketawa enggak lah Mas enggak juga karena kan kubu teman-teman di pemerintah itu kan juga tidak mau bahwa Jokowi itu disebut cawe-cawe ya kalau pun Tuhmah disebut bahwa partai-partai di Kim ini kan nyebutnya Kim plus empat partai plus Pak Jokowi jadi semua keputusan politik di Kim itu dikomunikasikan tapi kan mereka enggak mau juga misalnya disebut wah ini pasti atas perintah itu kan dari Presiden mereka enggak mau tapi yang jelas dimana-mana termasuk di Indonesia Presiden ini Pak batuk aja kan sudah punya koda makanya iya beda dengan rakyat biasa kalau kita nih rakyat biasa ingin pohon ada apa namanya kelapa kita lewat di bawahnya kan kita harus manjat susah bayar kalau ada Presiden lewat bawahnya kelapa itu jatuh sendiri Pak orang sudah tahu bagaimana cara menerjemahkannya itu kan ini yang sepertinya dalam fatsun politik kita memang enggak bisa dibantah yang ingin saya katakan adalah bahwa variable Pak Jokowi itu enggak bisa dipungkiri dalam konteks penentuan kandinasi calon pasti akan didengarkan suaranya nah di Jawa Tengah kebetulan di survei kita di bulan Mei gitu akhir bulan Mei kalau ditanya kira-kira siapa yang dinilai punya pengaruh dan omongan plus pendapatnya akan didengar paling tinggi memang Jokowi paling tinggi setelah itu parameter politik Indonesia bikin survei bulan Mei enggak lewat telepon enggak saya tetap sampai buka sampelnya 800 nah setelah Pak Jokowi itu ganjar artinya apa pertanyaannya begini Bapak Ibu kira-kira siapa tokoh yang akan dipertimbangkan pendapat dan dukungan politiknya yang muncul paling tinggi Jokowi setelah itu ganjar kenapa Jokowi karena posisinya sebagai presiden kenapa ganjar mantan gubernur dan mantan jalan presiden ini terlepas kalah dan menang jadi kalau orang ini dua sosok ini kemudian memberikan dukungan politik secara eksplisit kepada kalor yang maju dalam Pilgub maka sangat mungkin akan memberikan sedikit banyak tambahan faedah elektoral kalau yang semula yang didukung itu 10 kalau didukung Jokowi bisa jadi 15 atau bisa jadi 20 kalau yang semula yang didukung oleh PDIP itu dapat 10 kalau mungkin didukung oleh ganjar yang naik 4 atau 5 persen jadi ada tambahan-tambahannya yang enggak bisa dinafikan itu bulan Mei tapi kita enggak tahu nanti karena ini kan Pilkada itu dilaksanakan sebulan setelah Jokowi enggak jadi presiden mungkin orang juga akan beda kira-kira siapa tokoh yang akan memberikan suntikan elektoral kalau Pilkada dilaksanakan misalnya hari itu ya mungkin Prabowo karena Prabowo sudah disantik jadi presiden masyarakat kita itu kan pendek-pendek pikirannya oh ini presiden oh ini gubernur ini adalah tokoh yang cukup populer maka orang yang sedang berkuasa itulah yang seringkali menjadi preferensi pilihan politik oke saya termasuk yang hak kul yakin bahwa di Jawa Tengah PDP itu akan memajukan kader mereka sendiri bukan orang lain kalau puntuh ada outsider di luar mereka tapi rasa-rasanya akan dipasang hanya sebatas calon pendamping dan mungkin enggak Kaisang kemudian mereka usung kalau menurut Kocadi ya kalau membaca statementnya Mbak Puan dipertimbangkan mungkin ya itu sekedar pertimbangan atau ya bisa saja hanya sebatas untuk nyenengin Kaisang tapi tapi kalau melihat iman politik PDIP pemilihnya di Jawa Tengah enggak lah ya kayaknya mereka ini sampai kiamat agak susah ya untuk menerima bagaimana keluarga sama dengan Manchester ya merah-merah pokoknya enggak apa-apa Papan Tengah Papano merah pokoknya jangan aja biru berkuasa dulu tapi kan partai ini kan apapun yang menentukan elit tapi kalau elitnya menentukan Kaisang ya apa boleh buat mereka harus berbaris seperti banteng bukan seperti jeleng bahasa mereka kan nah yang ingin saya katakan begini mas bahwa kenapa saya sebut Kaisang ini rasa-rasanya tidak mungkin ya karena memang ya sepertinya PDIP itu akan fight back ke depan 5 tahun yang akan datang bahkan lebih gitu ya terhadap semua calon yang terafiliasi dikonotasikan sebagai orangnya Jokowi termasuk keluarga besarnya misalnya di Sumut mereka sudah tabuh genderang perang siapkan orang yang siap menantang Bobby kata mereka kalah menang urusan belakangan yang penting tanbing dulu termasuk di Jakarta kenapa misalnya PDIP itu punya kemestri dengan Anies yang kita tahu iman politiknya selalu berbeda ini minyak dan air tiba-tiba masuk nominasi ini karena sangat mungkin yang akan diusung di Kim itu ada variabelnya Pak Jokowi ada Kaisang juga kan disebut betul sebagai cawaguk soal Kaisang yang akan berpasangan dengan Rituan apalagi di Jawa Tengah ini kandang free village jadi pertaruhan itu yang saya kira agak rumit tapi memang kalau kita membaca transformasi politik PDIP terutama setelah Puan Maharani khususnya jadi pimpinan di partai pimpinan di DPR memang relatif komunikasinya cair ke semua kalangan di seberang yang lain kalau kita melihat mazhab PDIP kan mazhab agresif seperti pastol kritis frontal tapi Mbak Puan itu justru menjadi penyeimbang yang relatif membuka komunikasi dengan semua kalangan saya kira komunikasi dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan PDIP Puan Ilatih bisa diterima itu bagus bagi PDIP bagus bagi PDIP ini bukan tidak mungkin ke depan transformasi politik PDIP itu tidak seperti yang dulu kalau di luar kekuasaan kalau kalah politik dia nyalak itu portfolio politik PDIP nah sekarang sepertinya PDIP sedang mempertimbangkan bagaimana sikap politik mereka yang saya sebut kalah sebagian atau kalah separuh Pilpresnya kalah ini menarik tapi peleknya menang ini menarik untuk dipertimbangkan apa Gerindra Pak Prabowo sebagai 5 tahun lagi karena akan memimpin kan sangat penting itu yang saya tebut bahwa ini adalah soal bagaimana transformasi politik PDIP ke depan memang saya membaca PDIP itu memang gerakan politiknya agak lebih soft ya ketika Mbak Puan itu jadi ketua DPR kenapa begitu dan itu justru mendapatkan respon yang positif kan dari pihak-pihak yang selama ini berjarak secara diametral dengan PDIP bahwa wajah PDIP itu bukan wajahnya Pak Hatro dan kawan-kawannya tapi ada Puan Maharani yang mewakili wajah yang lain ini yang saya sebut mungkin sebagai fase transisi bagaimana perubahan sikap politik ke depan yang akan dimiliki oleh PDIP jadi ketikapuan menyebut soal Kaisang masuk nominasi bukan tidak mungkin ini bagian dari proses transformasi yang mungkin bagi PDIP politik itu kalau udah selesai ya saatnya untuk melakukan rekonsiliasi politik itu mungkin yang saya baca ya wakawalam nanti persisnya seperti apa karena kalau kita melihat mas 5 tahun yang akan datang pemilih muda kita itu kan 65% hari ini 55% tapi 5 tahun yang akan datang portfolio politik pemilih kita anak muda 17-40 tahun itu 65% mereka itu tidak suka dengan politisi yang terlampau menyalak terlampau agresif jadi pemilih muda ini adalah pemilih-pemilih yang ingin melihat pemimpin-pemimpin di negara ini akur guyup gak suka misu-misu kalau masih apa-apa tangan kanan tangan kiri tunduk ditindas atau bangkit melawan itu generasi lama itu generasi lama dan sepertinya itu yang sedang diperhitungkan betul oleh PDP bagaimana melakukan transformasi sikap politiknya ke depan pertama menghadapi profil pemilih anak muda yang 65% ke atas yang kedua ini kan ke depan kartu politik Prabowo dan generasi makin disukai makin dicintai kalau kemudian sikap politik PDP masih seperti yang dulu gitu ya tampil lantang agresif itu bisa kontraprodukti malah bumerang itu yang sepertinya sedang difikirkan oleh mereka secara detail tapi at the end of the day-nya bagaimana sikap politik mereka saya gak tahu saya hanya melihatnya dari jauh kalau tiba-tiba hari ini ada survei menyebutkan Kaisang itu melampaui ide antara yang lain berarti dalam sebulan ini di Jawa Tengah terjadi peristiwa yang cukup luar biasa Kaisang yang semula tidak muncul secara signifikan di survei tapi tiba-tiba mengalahkan nama-nama besar mengalahkan Gus Yassif ada apa namanya Gus Yusuf ngalahin Hendi gitu ya kemudian Irjen Ahmad Lutfi dan seterusnya ini nama besar Mas Gus Yassin itu nama besar P3 kemudian Yusuf Odari ini adalah PKB ya kan kita tahu kemudian Hendi kita tahu dia cukup mengakar di PDIP dan seterusnya yang ingin saya katakan adalah politik kita itu per 2 minggu per 3 minggu sangat mungkin berubah secara total tapi secara prinsip kalau soal siapa yang bisa maju dari KIM dari PDIP dan yang lain itu tentu domain elit siapa elit itu ketua umum-ketua umum partai beda Jakarta dan Jawa Tengah Jakarta ini partai-partai kenapa cenderung langsung memutuskan sikap politik meretika karena ada petahanan yang maju namanya Anies Baswedan saya melihatnya ini sebagai pemicu sikap politik yang realistis dan terukur kenapa realistis harus diakui semua partai ini punya survei Anies per hari ini Jakarta paling menjulang jadi gak ada akan beda cerita kalau Anies gak maju kalau Anies gak maju banyak nih saya membaca dulu sepertinya Ridwan Kamil itu sangat ingin sekali maju di Jakarta ketika bikin billboard balik ada OTW Jakarta yang rame dengan Sahroni mau ngelawan gitu ya saya hakku liakin saat itu Ridwan Kamil lebih ingin di Jakarta Jakarta ini kan segala-galanya efesentum peradaban politik efesentum peradaban ekonomi walaupun gak habis kota ya mungkin di Jawa Barat RK ini banyak yang dikerjakan tapi tidak mendapatkan expose di Jakarta bikin satu jis aja seperti Anies Baswedan ini akan diingat seumur hidup oleh media Pak seakan-akan menutup semua janji politiknya yang tidak dilakukan jadi semua orang bermimpi jadi Gubernur Jakarta tapi gak nyangka Anies maju lagi gak taunya Anies maju perhari itu ketika RK satu-satunya orang yang OTW ke Jakarta ada Sahroni memang cuma dua nama ini yang relatif kuat dan lebih unggul RK tapi tak lama kemudian Pilpres usai Anies kemudian tertarik maju RK perlahan dia tergeser kembali oleh Anies dan bahkan ketika PDP nyebut nama tergeser lagi posisi nama Ridwan Kamil jatuh di nomor tiga ini yang sepertinya membuat kawan-kawan Golkar lebih confident kalau RK kembali ke Kampung Halam jawaban sudah pasti menang gitu kan ya bahasa kawan-kawan pendukung RK tidur aja bisa menang apa ini juga yang terjadi sama nama Kaisang yang sekarang tiba-tiba ada juga dilempar ke Jawa Tengah kenapa misalnya Ridwan Kamil disorongkan di Jakarta karena kalau kita menggunakan basis data satu-satunya sosok yang relatif kompetitif bisa menyaingi Anies dari Kubu Kim adalah Ridwan Kamil RK kalau dipasangkan dengan Kaisang relatif akan mendapatkan dukungan politik ya lumayanlah signifikan karena ada variable dari kekuasaan dan ada Pak Jokowi kan gitu bos kenapa dimunculkan tapi ingat ya Kaisang sekalipun jadi wakilnya RK dalam simulasi surveinya gak nendang ini ngelawan Anies Baswedan masih kalah oleh karena itu mumpung tadi ditanya tentang Jawa Tengah kalau di Jawa Tengah kenapa partai ini white NC gak ada pertahanan dan belum ada punya belum ada tokoh yang punya nama besar yang relatif elektabilitasnya dia meninggalkan yang lain betul misalnya kalau pun ada nama Kaisang dia kan tidak jauh suaranya dari dari Taji Asin gak jauh dari Lutfi gak jauh dari nama-nama lain gak jauh berarti kita masih bisa maju ken di Jawa Tengah kalau saya begini kalau ditanya kira-kira Kaisang ini baiknya di Jakarta atau di Jawa Tengah saya lebih meng-endorse di Jawa Tengah ini salah satu kekuatan politik Jokowi disitu ada faktor giberan yang sangat mungkin nanti segera dilantik tanggal 20 Oktober jadi wakil presiden ini lawannya gak ada yang murah jadi ini bukan Manchester biru sama Manchester merah ini tapi Manchester merah ya sekelas lawan ini adalah tim-tim mediocre yang lain jadi probability bersaingnya jauh lebih kompetitif nah yang kedua saya selalu mengatakan Kaisang ini apapun anak presiden selain Kota Umum PSI jadi kalau maju hanya sebatas calon wakil gubernur ibarat orang pakai baju bajunya kekecilan ini kita bisa dari Jakarta berarti ya tadi iya jadi sekalian aja di Jawa Tengah gubernur sekalian aja di Jawa Tengah gubernur dan gempur gandang banteng tinggal diuji siapa yang kuat apakah banteng itu akan tetap merah di Jawa Tengah atau ganti dengan kekuatan politik Jokowi dengan adanya Kaisang begitu wah iya dong saya melihatnya begitu tapi sekali lagi jadi makin seru ya buat kita yang menyaksikannya betul jadi kalau mau seperti ada kan para pendukungnya Pak Jokowi mengatakan bahwa Jawa Tengah pertaruhan antara Jokowi dan PDP udah sekali ya PDP pasti punya jagoan Jokowinya harus kelihatan Kaisang disitu jangan pakai orang lain Jokowi efek mesin partai misalnya kalau kemudian Pak Jokowi diasosiasikan dengan Irjen Ahmad Lutfi dengan Taji Hasin ya ini tidak terlampau kelihatan Pak Jokowinya karena sepertinya PDP juga berhubungan baik kan dengan Ahmad Lutfi berhubungan baik dengan Taji Hasin tapi kalau yang dimajukan Kaisang ini Jokowi banget Pak gak ada perdamaian sepertinya ini bukan mana-mana sih karena banyak pendukung Pak Jokowi mengatakan Jawa Tengah adalah pertaruhan antara Jokowi versus PDP udah sekali ya Jokowinya disitu kita lihat sekali lagi setelah pipres gitu ya nah gimana menurut kalian apa setuju dengan pendapat Adi Prahitno yuk komen di kolom komentar sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih